Kobil ini dosanya mantap loh ini, dia dapat bonus banyak. Rasulullah s.a.w. menyampaikan, kalau ada jiwa terbunuh secara dolim, kalau ada orang dibunuh secara aniaya, Kobil itu dapat dosanya. Karena dialah pelopor, memberi contoh, membunuh secara dolim itu ya si Kobil itu. Itu nggak enaknya jadi pelopor, maksiat itu begitu. Maka jadilah pemuda-pemudi, pelopor kebaikan, ketaatan. Nanti kalau ada orang niru, dapat gajaran. Nanti sampean ongkang-ongkang di dalam alam kubur, dalam alam kubur belum kubur. Pokoknya enak, kalau orang baik-baik kan enak nggak dikepukin. Di alam kubur itu dapat gajaran, maksiat dapat gajaran karena orang itu sama? Sama, mengamalkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.